Halo ko-fans, pada soal ini ditanyakan manakah pernyataan yang benar. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui konsep dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan yang diukur pada kedalaman tertentu. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah masa jenis zat cair. Kalau G ini, seperti yang kita tahu, G adalah percepatan gravitasi bumi dan H adalah kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Nah, untuk soal ini, karena airnya berada di dalam botol, maka nilai Rho atau masa jenis dan nilai G atau percepatan gravitasi bumi adalah sama. Dan yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah H atau kedalaman dari permukaan. Apabila H-nya semakin besar, maka nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Pernyataan yang A, tekanan hidrostatis di permukaan air lebih besar sehingga air terpancar lemah adalah salah. Karena tekanan hidrostatis di permukaan air seharusnya lebih kecil, bukan lebih besar. Karena nilai H-nya juga kecil. Pernyataan yang B, tekanan hidrostatis di dalam air lebih besar sehingga air terpancar kuat. Ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang C, tekanan hidrostatis di permukaan air lebih kecil sehingga air terpancar kuat. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena seharusnya air terpancar lemah. Dan pernyataan yang D, tekanan hidrostatis di dalam air lebih besar sehingga air terpancar lemah. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena seharusnya air terpancar dengan kuat. Jadi kesimpulannya, tekanan hidrostatis di dalam air lebih besar karena nilai H-nya juga lebih besar. Dan apabila tekanan hidrostatisnya semakin besar, maka air akan terpancar juga semakin kuat. Dan jawaban yang benar dari soal ini adalah pilihan yang B. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.